Musyawarang wilayah ketujuh lembaga dakwah Islam Indonesia atau LDII membangun kolaborasi dengan semua stakeholder untuk bersama-sama berkontribusi dalam mewujudkan Nusa Tenggara Barat Gembila. Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia, LDII Provinsi Nusa Tenggara Barat, menggelar Musyawarang Wilayah Ketujuh dengan tema kontribusi dan kolaborasi LDII untuk NTB Gembila. Ketua Umum DPP LDII mengatakan, sebagai ormas Islam yang bergerak di bidang dakwah, tidak hanya fokus membangun mental spiritual umat, tetapi dengan program 8 kluster yang dimiliki mencoba menafsirkan dakwah yang inklusif dengan berbagai program kerjanya. Musyawarang Wilayah Ketujuh ini diharapkan menghasilkan jajaran pimpinan dengan keputusan-keputusan strategis yang efektif dan mampu membawa organisasi dalam berkontribusi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah bersama semua stakeholder dalam mewujudkan NTB Gemilang. Melalui kebangsaan, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan, yang cocok juga yang akan kita kembangkan khusus di sini adalah tentang pangan. Kayaknya itu yang paling merupakan dengan pembangunan UMKM. Kita memfasilitasi dialog di antara UMKM untuk terjalin 4 persik di antara UMKM. Sementara, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkif Limansyah, usai membuka kegiatan ini mengatakan, selain sebagai ajang silaturahmi, musyawarang ketujuh LDII ini diharapkan mampu mensinergikan kluster yang dimiliki LDII yang berilisan dengan visi dan misi pemerintah NTB. Muswil digelar dengan metode luring dan daring yang diikuti oleh pengurus 10 kabupaten atau kota DPD LDII se-NTB. Disamping sebagai upaya legitimasi atas keberadaan organisasi LDII di NTB, muswil ini juga menghadirkan beberapa narasumber dari TNI dan Polri, serta MUI, untuk memberikan pengayaan serta pembekalan kepada peserta muswil. Asep Sapriudin, TVRI Nusa Tenggara Barat, melaporkan. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah hijazakumallahu khairah telah menonton.